Intro Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video Edukasi Profita Institute, Smart Way to Make a Profit Kita ada di segmen Muli Saham Pada video kali ini kita akan mengulik saham NICL Ada beberapa request yang mengatakan bahwa diminta untuk mengulik saham NICL Seperti biasa, sebelum saya mulai mengulik Saya ingin sampaikan bahwa saham NICL ini sudah masuk ke channel telegram Profita Institute Mari kita lihat riwayatnya Jadi ini sudah kita alert, ini tanggalnya NICL Kita mulai alert dari tanggal 5, 2, 3 gitu kan Jadi waktu itu kita bilang saat alert itu ngetem Ngetem menariknya setelah Jadi kita lihat perhatikan polanya Waktu itu kita alert seperti ini Di bulan April ini kita lihat bahwa Ini salah satu saham menarik yang masih ngetem Kita bilang secara teknikal Bila tidak jika support 7, 2 atau tanggal 2, 2 Maret Masih bisa dikatakan uptrend Sudah lepas berlindung berapa hari ini Asing masih rajin belanja Tipikal saham yang harus sabar menunggu Sudah kita jelaskan di situ Tapi kalau sudah meledak bisa lari kenceng Mengingat volume sebelumnya sudah menarik Waktu itu harga Boleh average down bagi yang sudah nyicil Atau mulai belanja bagi yang belum punya Waktu itu harganya masih 74 Kemudian ini bertahap Kita lihat Tanggal kemudian Ini kita sampaikan bahwa asing Selain beli tanpa jual Dan ini waktu itu kita masih Kita alert masih posisi masih Apa namanya Masih sideway Kemudian tanggal 23 Mei Ini apa namanya Kita alert lagi Yang belum punya Bisa dibenarkan nyicil dulu Tipikal saham kalem Yang bisa terbang sewaktu-waktu Waktu itu harganya ada di 87 Dengan support di 84 Sudah naik Dari sebelumnya 77 Kemudian tanggal 31 Mei Kita alert lagi Nah kejadian pola berulang Yang sudah sabar Hold saham ini Kita alert selamat Karena waktu kita alert Harganya 77 Yang belum punya Boleh ikut Kencangan sambok pengaman Dan tambah rasa sabar Jadi kalau sudah beli Di harga 99 Waktu itu Tambah rasa sabarnya Hal sama-sama dengan sebelumnya Harga 99 Kemudian tanggal Kita lihat lagi Tanggal 6-3 Juni Nah benar kejadian Dia naik tinggi Harganya 124 Bayangkan kalau kita Hold di bulan Mei Dari harga 77 124 Ini sudah puluhan persen Sudah hampir 100 Persen Dan ini banyak member profit Yang ikut di saham ini Kemudian Ya sudah kita kasih alert Gitu kan Ngedak hari nampak istirahat Candle merah Tapi harga hijau Yang belum punya sabar Tidak jualan Disimpul support Dan seterusnya Yang sudah punya Kita bisa ikutin bollinger Karena salah satu Analisa Apa timing jual kita Itu menggunakan bollinger Harga 120 Waktu itu Kemudian Kita lihat lagi Alert lagi Ini tanggal Tanggal 9 Juni Kemarin candle merah Bila hari ini marah Maka bisa dikatakan Candle merah Dan lepas bollinger Dua kali berturut-turut Dimana ini merupakan Sinyal jual Tapi kalau candle hijau Masih layak hold Yang belum punya Atau menambah posisi Perhatikan bila warnanya hijau Kalau merah Ya jangan beli Waktu itu harga 106 Supportnya 100 Kemudian Kita alert Gitu kan Saat turun Volume masih cenderung kecil Gitu kan Support 93 Harga 103 Yang mau masuk Silahkan Terapkan money management Dengan bijak Ini artinya Saham-saham seperti ini Ini potensinya Ya juga potensi turun Juga masih gede Makanya kita gunakan Kata-kata Terapkan money management Dengan bijak Tengah 6.20 Mantul lagi diangkat 7% Lumayan Harganya Sampai 113 Waktu itu Kemudian Kita alert lagi Selesai Jadi ini sudah kita kasih alert Seperti ini Sempat naik Dari 113 Sempat naik Kemudian turun Dan hari ini adalah Kita sampaikan Tadi pagi Jam 9.57 Kita pernah bilang NHL sudah pernah kita ikutin Terakhir di alert Di channel Profita ini Tanggal 20 Juni Kurang harga turun Hingga muncul Senyal jual Yaitu lepas Bollinger Dan merek 2 kali Berturut-turut Sekarang bisa mulai Kita ikutin lagi Per hari ini Kemarin hijau Seperti ini hijau Dan lepas Bollinger bawah Stokastik di bawah 20 Saat turun kemarin Asin juga masih belanja Boleh mulai dilirik lagi Gunakan money management Dengan bijak Artinya ini juga Jangan langsung full modal Tapi gunakan money management Dengan bijak Bisa 20 30 50 Atau 20 30 50 Maaf 20 50 30 Monggo silahkan teman-teman Sesuaikan dengan profil Masing-masing Hari ini Waktu kita alert Harganya masih 8 2 Nah Sekarang akan kita Sampaikan lagi Penjelasan lebih detail Dengan saham NICL ini Supaya tidak hanya Sekedar tulisan ini saja Mari kita Mulai masuk ke chart Dari NICL Ini chart Dari NICL Sekarang Kalau kita perhatikan Kita lihat jangka pendek Jangka panjangnya Kalau kita lihat Dari jangka pendeknya Maka Kalau ada yang mengatakan Bahwa saham NICL ini Posisinya Apa namanya Downtrend Itu juga boleh Karena seperti ini Mungkin Pandangannya Nah seperti ini Nah jadi Ini posisinya sudah Ini posisinya sudah Downtrend Gitu kan Ini boleh Apabila Berpikiran seperti itu Jadi nanti Naik pun Tidak akan Target terdekatnya Adalah Di sini Nah target terdekatnya 101 Misalkan kan Nah jadi Kalau nanti ada yang Mentargetkan 1-1 Ini boleh Tapi kalau ada yang Berpikir Menggunakan Ada yang memiliki Asumsi bahwa Ini masih Uptrend Dasarnya seperti ini Juga boleh Ingat Setiap orang Bisa punya Persepsi Masing-masing Terhadap Suatu saham Jadi tidak Ada istilah Kamu benar Aku salah Atau aku benar Kamu salah Tidak ada Kalau ada yang berpikir Seperti ini Juga Boleh Gitu kan Ini boleh Bebas-bebas saja Tapi kalau Seperti saya bilang Ini dalam jangka pendeknya Ini masih Downtrend Ya oke Ini masih Downtrend Tapi kalau ada yang mengatakan Ini dilihat dari sini Masih uptrend Ya silahkan Bebas saja Tetapi yang ingin Perlu saya sampaikan adalah Mari kita lihat Doanya dulu Doanya boleh kita bagi Menjadi beberapa segmen Misalkan Kita bagi dari segmen pertama ini Kemudian segmen kedua ini Segmen ketiga ini Nah seperti ini saja Biar gampang Sekarang mari kita lihat Dari terakhir Dari tanggal 21 Sampai kemarin NICL Tanggal 621 Nah ini ada Akumulasi AC-nya All-nya juga Akumulasi Yang belanja adalah BD YP Siapa ini Ini adalah Apa namanya Retail Kemudian disini juga ada NIXC juga Retail juga disini Jadi kalau boleh kita bilang Disini Ini sahamnya Ada Akumulasi Nah ini Harga Turun Akumulasi Kan aneh Nah Kemudian kita lihat Dari tanggal 63 Sampai 620 Ada apa 63 Sampai 620 Ada apa Nah Kita lihat Disini ada Distribusi Kemudian Asingnya ada Distribusi Jadi di ini Kita ada Distribusi Oke Kemudian kita lihat Dari sini Dari sini Dari tanggal 59 Sampai 62 59 Sampai 62 Ada apakah disini Asingnya bagaimana Asingnya dia akumulasi All-nya dia All-nya dia akumulasi Sangat Sangat Besar Jadi dia disini Ada akumulasi Nah Kalau terjadi seperti ini Ada akumulasi Distribusi akumulasi Maka kita lihat Dari periode ini Sampai terakhir Ada apa Ini kita bisa lanjutkan Dari sini sampai tanggal 7 Bulan 4 Ada apakah ini Kita lihat Ini ada Akumulasi besar Asingnya kita lihat Ada Akumulasi juga Jadi ini Overall Masih dalam fase Akumulasi Clear Dari sini Sahab ini menarik Kita lihat Dari akumulasi Distribusinya Jadi saat harga turun Ada akumulasi Ini menarik sekali Kemudian kita lihat Dari Bollinger-nya Nah Ini Bollinger Dia kena Bollinger Dia 5 hari Kena Bollinger Dan hari ini Dia lepas Bollinger Hari ini NACL Lepas Bollinger Hari ini tanggal 5 Juli Ini lepas Bollinger Seperti biasa Kalau saham-saham Kena lepas Bollinger Ini menarik Dan saat lepas Bollinger Ini stokastik Di area 20-an Oke Dari Bollinger Dia menarik juga Kemudian kita lihat Dari MA-nya MA-nya Kita lihat Ternyata Dia Perhatikan Di sini Ini ada MA200 Ini MA120 Perhatikan Nah Di sini Ini Ternyata Mantul Di MA120 MA120 Dan 200 Ini beribitan Dekat Dan ini Mantul Di sini Jadi Dia turun Mantul Posisinya Ini MA Berapa MA60 MA200 Eh 20 Maaf Ini sudah Ada Jadi Nanti Nah Ini karena MA120 Sudah motong MA20 Di sini Nanti Kalau ini Nunggu MA5-nya Naik Sampai Sampai Bisa Nembus MA60 Dan 20 Maka Saham ini Sudah Masuk Fase Updrain Perfect Updrain Maaf Saya ulangin Masuk Perfect Updrain Tinggal Nunggu Keliaran Dari MA5 Dan MA5 Itu Salah satu MA Karena Rata-rata 5 hari Maka Pergerakannya Paling Lincah Seperti ini Paling Lincah Maka Bisa saja Dia sebentar lagi Dia akan Apa namanya Motong MA60 MA20 Sehingga Nanti Kembali Perfect Updrain Jadi Ini Karena Sarat MA120 Ke 200 Ini yang susah Karena dia Paling lambat Kena 200 Hari Dan ini Sudah golden cross Di sini Di Mei Kemarin Maka Saham ini Secara MA Menarik Fondasinya Tadi Sudah Ada Akumulasi MA-nya pun Berpotensi Menarik Demikian Dari saya Video kali ini Oh iya Jadi Bisa kita katakan Periode ini Tadi Periode turun Yang terakhir Ini Yang ini Tadi Ini Bisa kita katakan Periode Periode ini Bisa kita katakan Periode ngusir Retail Terbukti Tadi Saat Periode ini Yang jualan Banyakan Adalah Retail Yaitu YP Sama Apa tadi YP CC EXC Ini jualan Di sini Banyak Nah ini Ini banyak Di sini Jualan Di sini Nah jadi Ini bisa kita katakan Kemarin Retail Sudah berhasil Terusir Sehingga Dia mulai Lagi Untuk mengumpulkan Si Domain Owner Dan Stochastic Masih di bawah MACD Pun Juga di bawah Masih berpotensi Untuk Naik Jadi kesimpulannya Sahab NICL Yang pertama Doanya cakep Fondasnya sudah ada Dari Bollingernya Sudah lepas Bollinger bawah Dan warnanya hijau Ini potensi menarik Pola yang menarik Ini pola yang kami amati Seperti itu Kemudian dari MA-nya pun Juga MA-120 Sudah motong MA-200 MA-20 Juga sudah Di atas MA-60 Ini MA-20 Di atasnya MA-60 Tinggal Nunggu MA Berapa namanya 5 Kalau MA-5 Ini berhasil Menembus MA-60 MA-20 Maka ini Perfect Uptrend Demikian Penjelasan kali ini Seperti biasa Jangan Lupakan Disclaimer Ini di atas Video ini Karena Ini penting Bagi teman-teman Yang ingin belajar Analisa Saham Dengan Komprehensif Silahkan Cek Di kolom Deskripsi Di sana ada Informasi Bahwa Profita Itu Mengadakan Kelas Privat Yang sangat Mudah dipahami Oleh awam Dan bergaransi Uang Kembali 100% Informasi Selengkapnya Silahkan Di kolom Deskripsi Demikian video ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wasallam Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih.